Pendekar Binal Jilid 27. Hoa Bu Keat memberi hormat dengan tersenyum simpul, lalu ia pun membalik tubuh untuk melangkah pergi. Dilihatnya buyung kiu yang dipondong holoh itu mendadak bergerak, mulutnya bergumam seperti mengigau, Siow Hai Ji, Kang Hai, Kang Siow Hai, lepaskan, lepaskan diriku. Air muka Hoa Bu Keat tampak berubah hebat, sekonyong-konyong ia berpaling dan menatap tajam Siow Hai Ji. Kau inikah Kang Hai, Kang Siow Hai alias Siow Hai Ji tanyanya dengan sekata demi sekata. Melengak juga Siow Hai Ji, jawabnya kemudian, benar. Apakah namaku ini sangat terkenal? Kembali Hoa Bu Keat menatapnya dengan termenung sejenak, lalu menghela nafas perlahan, katanya, sungguh menyesal. Menyesal. Mengapa kau menyesal? Tanya Siow Hai Ji dengan terbelalak. Sebab aku hendak membunuhmu, jawab Hoa Bu Keat dengan perlahan. Ucapan ini membuat semua orang terperanjat. Hi, apakah otakmu menjadi kurang waras? Mengapa mendadak-hendak membunuhku? Tanya Siow Hai Ji. Sebab kau inilah Kang Hai, makanya akan kubunuh, tutur Hoa Bu Keat. Di dunia seluas ini hanya seorang saja yang harus kubunuh, ialah kau, Kang Hai, Kang Siow Hai alias Siow Hai Ji. Siow Hai Ji termenung sejenak, katanya kemudian, ya, pahamlah aku, tentunya ada orang menyuruh kau membunuhku. Ya, atas perintah guruku jawab Bu Keat. Mendadak Pisin Melan berteriak histeris, mengapa gurumu menyuruhmu membunuh dia? Mengapa, mengapa, dia ingin menerjang maju, tapi dirangkul kencang-kencang oleh si gadis baju putih? Siow Hai Ji dan Hoa Bu Keat sedang muka berhadapan muka, maka tiada seorangpun yang memandang ke sana. Selang sejenak, mendadak Siow Hai Ji bergelak tertawa, katanya, bagus, memangnya aku pun ingin membunuhmu, soalnya sekarang aku memang bukan tandinganmu, makanya aku bersabar, namun kini, sekonyong-konyong ia angkat kedua tangannya terus menubruk ke arah Hoa Bu Keat. Sesungguhnya ilmu silat Siow Hai Ji sama sekali bukan tandingan Hoa Bu Keat, tapi asalkan dapat menyentuh Hoa Bu Keat, maka ular berbisa di tubuhnya itu pasti akan menyerangnya. Ular kan tidak kenal siapapun juga. Jadi jiwa Hoa Bu Keat pasti melayang, namun jiwa Siow Hai Ji sendiri juga sukar diramalkan. Di luar dugaan, baru saja tangannya bergerak mendadak pergelangan kedua tangannya lantas kaku kesemutan, belum lagi tubuhnya mendekat lawan, tahu-tahu pandangannya menjadi gelap dan jatuh tersungkur. Waktu Siow Hai Ji siuman, yang pertama dilihatnya adalah sebuah anglo yang sedang mengepulkan asap dupa. Bau dupa yang terendus itu terasa bukan gak haru dan juga bukan adas, tapi semacam bau harum yang sukar disebutkan, seperti bau harum bunga, juga seperti bau obat, jika dicium lebih teliti, rasanya juga seperti bau pupur anak perempuan. Siow Hai Ji malas mencari tahu bau harum apakah dupa itu, pokoknya ia merasa nyaman mengendus bau sedap itu. Lalu ia melihat pula sebilah pisau. Gagang pisau itu bertatahkan batu permata dan tergantung di ujung pembaringannya, sarung pisau seperti terbuat dari kulit ikan hio sehingga kelihatan sangat menarik. Pisau dengan sarungnya itu seakan-akan khusus untuk hiasan belaka. Tapi ruangan ini hanya terdapat sebuah hiasan ini, selebihnya sangat sederhana, cuma terawat dengan baik dan resik, rasanya nyaman. Siow Hai Ji tak dapat menerka tempat apakah ini, ia menduga bisa jadi rumah gubuk yang dibangun Hoa Bukoat sebagai tempat tinggal darurat karena harus berdiam di godisan. Tapi kera bagaimana dia berada di tempat Hoa Bukoat? Bukankah dirinya tadi tergigit tular berbisa yang tak mungkin tertolong? Apakah Hoa Bukoat mau menolongnya? Bukankah Hoa Bukoat tegas menyatakan ingin membunuhnya? Tapi begitu berpaling, segera dilihatnya pemuda si Hoa itu. Cahaya seng surya menyinari jendela yang sederhana terbuat dari bambu. Di bawah sinar matahari Hoa Bukoat sedang duduk, alis matanya, wajahnya, sikapnya yang tenang, pakaiannya juga putih bersih, betapapun siow Hai Ji sendiri mau tak mau juga harus mengakui seterunya itu adalah pemuda cakap yang jarang ada bandingannya di dunia ini. Tampaknya Hoa Bukoat sudah duduk cukup lama di situ, tapi kelihatan adem ayam saja, sedikit pun tidak gelisah, tetap sabar, tampaknya dia masih sanggup duduk lebih lama lagi di situ. Dalam hal ini pun siow Hai Ji merasa kagum, jika siow Hai Ji, pada hakikatnya sedetik saja dia tidak sabar duduk. Diam-diam ia mengerahkan tenaga, terasa sehat-sehat saja tanpa kurang sesuatu apapun. Waktu ia memeriksa tubuh sendiri, ternyata ular-ular sialan itu sudah lenyap, tiada nampak seekor pun. Diam-diam ia heran dan merasa lega. Hi, apakah kau yang menolong aku serunya kepada Hoa Bukoat? Benar, sahut Bukoat acuh tak acuh. Racun ular seliai itu kau pun mampu menolongku tanya siow Hai Ji. Dupa Sian Chu Hyang, Dupa Dewi, dan Soh Litan, Pil Gadis Suci, yang sudah kau minum itu dapat menawar segala macam racun. Tadi bukankah engkau ingin membunuhku? Sekarang pun tetap ingin ku bunuhmu. Jika begitu, untuk apa kau menawarkan racunku dengan obat mujarab yang tak ternilai itu? Soalnya ku harus membunuhmu dengan tanganku sendiri, takkan ku biarkan kau mati disebabkan urusan lain. Siow Hai Ji berkedit heran, tanyanya, mengapa kau harus membunuhku dengan tanganmu sendiri? Karena begitulah perintah yang ku terima. Sejenak siow Hai Ji terdiam, katanya kemudian, kau diperintahkan untuk membunuhku dengan tanganmu sendiri? Aku tidak boleh mati di tangan orang lain dan urusan lain, apakah, apakah kau tidak merasa heran? Kau, kau tidak menanyakan apa sebabnya? Aku tidak perlu tanya, sahut bukoat. Ehem, tampaknya kau sangat penurut. Perintah Ihoa Kiong kami sangat keras dan tiada yang berani membangkang. Tampaknya kau pun sangat jujur, apa yang ku tanya selalu kau jawab dengan tulus. Siapapun yang tanya padaku tentu akan ku jawab dengan sejujurnya, sekalipun aku harus membunuhmu, tapi tiada sangkut pautnya dengan persoalan tanya-jawab. Jadi sudah pasti kau ingin membunuhku dengan tanganmu sendiri? Ya, pasti. Tapi kalau kau yang kubunuh, bagaimana? Kau takkan mampu membunuhku. Kau berani bertempur terang-terangan denganku. Justru aku harus mencabut mawamu dengan care jujur dan terang-terangan. Baik, kau mundur dulu beberapa tindak, biar ku bangun kata Siow Hai Ji. Hoa bukoat benar-benar bangkit dan mundur hampir belasan tindak. Perlahan-lahan Siow Hai Ji merangkak bangun sambil bergumam, Mam, kau ini sungguh teramat jujur, tapi aku tidak tahu apakah kejujuranmu ini tulen atau cuma pura-pura saja, bisa jadi kau terlalu yakin akan kesanggupanmu terhadap segala urusan, makanya kau bersikap senaknya saja. Sembari berkata mendadak ia lolos belati yang gagangnya bertatahkan batu permata dan tergantung di ujung pembaringan itu terus melompat turun. Hoa bukoat tetap memandangi dia dengan hambar saja, sedikit pun tidak menunjuk perubahan sikap. Hanya gayanya yang adem-ayam dan tenang ini sudah cukup membuat malu tokoh terkemuka dunia perselatan yang paling tenang sekalipun. Mendadak Siow Hai Ji bergelap tertawa, katanya, kau ingin kematianku, hal itu tidak sulit, tapi kau ingin membunuhku dengan tanganmu sendiri, hahaha, ku kira selama hidupmu ini jangan kau harap. Memangnya kenapa? Apa aku tidak mampu tanya Hoa bukoat acuh? Kenapa? Haha, kalau begini ujar Siow Hai Ji sambil mengacungkan ujung belati ke hulu hati sendiri. Baru sekarang ngair muka Hoa bukoat tampak sedikit berubah, tanyanya, apa artinya ini? Siow Hai Ji memberi muka baduk padanya, katanya dengan tertawa, asalkan kau melangkah sedikit kemari, segera pisau ini ku tikamkan dan selama hidupmu jangan harap lagi akan dapat membunuhku dengan tanganmu sendiri. Sebab akulah yang membunuh diriku dengan tanganku sendiri. Seketika Hoa bukoat terkesima tak dapat bicara lagi. Sungguh tak terpikir olehnya akan langkah kejutan Siow Hai Ji ini. Kalau bicara ilmu silat, sudah tentu Hoa bukoat jauh lebih tinggi, tapi bicara mengenai kecerdikan dan tindak mendadak menghadapi perubahan persoalan, betapapun dia tak dapat menandingi Siow Hai Ji yang aneh dan cerdas serta banyak tipu akalnya ini. Sudah tentu semua itu lantaran lingkungan hidup kedua anak muda itu sama sekali berbeda, I Hoa Kiong yang diagungkan itu tentu mengutamakan tindak tanduk secara terang-terangan dan ksatria jelas tak dapat menandingi anak didik kawanan penjahat yang berkumpul di Okejinko itu. Begitulah mimpi pun Hoa bukoat tak mengira Siow Hai Ji akan mempergunakan akal bulus begitu. Dengan tertawa Siow Hai Ji lantas berkata, Nah, kau masih ingin membunuhku dengan tanganmu sendiri, maka sekarang kau harus bersabar dulu, janganlah mendekatiku, jangan bergerak, sambil bicara ia tatap Hoa bukoat seraya mundur ke belakang setindak demi setindak. Seketika Hoa bukoat merasa mati langkah dan tidak tahu kera bagaimana harus menghadapi tindakan Siow Hai Ji ini, terpaksa ia diam saja di tempat dan menyaksikan Siow Hai Ji mundur keluar pintu. Siow Hai Ji tidak berani bertindak gegabah dan lengah, meski sudah mundur sampai di luar pintu, tetap tanpa berkedip ia mengawasi Hoa bukoat. Di luar masih berselimutkan kabut pagi, bunga pegunungan yang tak diketahui namanya tampak bergaya indah di tengah kabut, meski Seng Surya sudah mulai memancarkan sinarnya, tapi belum dapat menembus kabut pegunungan Gobi yang tebal itu. Setindak demi setindak Siow Hai Ji masih terus mundur ke belakang dan menelusuri jalan kecil yang diapit oleh ketumbuhan bunga pegunungan. Ia masih terus mengawasi Hoa bukoat, khawatir kalau-kalau pemuda itu mengejarnya, karena itu ia tidak berani berpaling ke belakang. Melihat Siow Hai Ji masih terus berjalan mundur, tiba-tiba Hoa bukoat seperti ingat sesuatu, cepat ia berseru, Hi, Ken Hai, lekas, lekas berhenti, di tengah seruannya segera ia bermaksud memburu keluar. Tapi Siow Hai Ji lantas membentaknya, jangan bergerak. Berani kau keluar pintu, segeraku. Terpaksa Hoa bukoat menahan langkahnya di ambang pintu, ia menjadi gugup hingga keringat dingin membasai jidatnya, ia berseru pula, lekas berhenti, kau tidak boleh mundur lagi, di, di belakangmu. Baru saja kata-kata di belakangmu terucapkan, sebelah kaki Siow Hai Ji yang melangkah mundur sudah menginjak tempat kosong, disertai suara jeritan ngeri, seketika anak muda itu terjerungus ke bawah. Di belakang Siow Hai Ji ternyata sebuah jurang yang sangat curam dan tertutup oleh kabut tebal sehingga dalamnya tak terkirakan. Hoa bukoat menyaksikan Siow Hai Ji terjerungus ke bawah dan tidak sempat memburu maju untuk meraihnya. Suara jeritan Siow Hai Ji yang melengking tajam dan singkat itu menimbulkan gemas suara dari sekeliling lembah pegunungan secara susul menyusul seakan-akan jagat ini penuh suara jeritan kaget Siow Hai Ji. Hoa bukoat menjadi lemas lunglai dan bersandar di pintu, dengan linglung ia pandang kabut tebal di depan sana, butiran keringat berketes-ketes dari dahinya. Sementara itu Ti Simlan telah memburu keluar dengan langkah sempoyongan, beberapa nona berbaju putih mengikut di belakangnya. Setiba di depan Hoa bukoat, dengan cemas Simlan bertanya, siapa itu menjerit? Apakah dia? Apakah dia? Hoa bukoat hanya mengangguk tanpa menjawab. Dia, dia di mana? Tanya Simlan. Bukoat hanya menghela nafas sambil menggeleng. Melihat air muka anak muda itu, Simlan mundur dua langkah, katanya pula dengan suara gemetar, Apakah kau telah, telah membunuhnya? Mendadak ia menubruk maju, ia hujani tubuh Hoa bukoat dengan kepalanya. Namun Hoa bukoat tetap diam saja, tidak menangkis juga tidak menghindar. Kepalan Ti Simlan menghantam tubuhnya dengan kuat, tapi dia seperti tidak merasakannya. Para nona baju putih menjadi gusar dan khawatir, mereka membentak dan hendak menghajar Ti Simlan, Hoa bukoat malah mencegah mereka, katanya dengan gegetun kepada Ti Simlan, Aku tidak membunuh dia, dia sendiri yang tergelincir ke dalam jurang. Tergetar tubuh Ti Simlan, ia mundur dengan terhuyung-huyung, katanya, Kau, kau benar-benar tidak, tidak membunuh dia? Selama hidupku belum pernah berdosa sepatah katapun, sahut Hoa bukoat. Jika begitu mengapa kau tidak membalas pukulanku seru Ti Simlan dengan serak? Hoa bukoat memandangnya dengan sorot metu yang halus, katanya dengan gegetun, Kutahu perasaanmu saat ini sangat berduka, biarpun kau melukai aku juga dapat kupahami, Sama sekali aku tidak menyalahkanmu. Ti Simlan berdiri melenggong, entah bagaimana rasa hatinya sukar untuk dilukiskan. Hoa bukoat ini sedemikian bajik dan baik hati, sedemikian halus budinya, Sedangkan si Hoa hai ji, ya busuk ya kasar, tapi justru si Hoa hai ji terlebih mendalam bersarang di lubuk hatinya, Lebih membuatnya kesengsem dan berat untuk berpisah, membuatnya selalu terkenang dan sukar dilupakan. Sorot metu Hoa bukoat tampak semakin lembut, katanya pula, Nonati, lebih baik engkau pergi istirahat saja, engkau. Ya, aku harus istirahat, harus pergi, mendadak Ti Simlan lari ke tepi jurang sambil berteriak dengan suara serak, Si Hoa hai ji, tunggulah, ku dampingimu untuk istirahat bersama. Tapi sebelum ia tiba di tepi jurang, Hoa bukoat sudah menyusul dan menarik tangannya, Sekuatnya Simlan meronta, tapi tak dapat melepaskan diri biarpun segenap tenaga sudah dikeluarkannya. Dengan air metu bercucuran Ti Simlan berteriak, Lepaskan aku, lepaskan, mengapa tidak biarkanku temani dia? Dia sendirian mati di bawah sana, alangkah kesetian dia. Tiba-tiba seorang menanggapinya dengan suara dingin, siapa yang mati di bawah sana titik. Seorang dapat mati dengan tenang dan sungi, sungguh bahagialah dia. Di tengah kabut putih tebal itu sesosok bayangan tubuh yang ramping tampak muncul dengan perlahan laksana badan halus dari alam arwah. Siapa lagi di akalau bukan Bu Yung Kiu. Muka Bu Yung Kiu sangat pucat, kedua matanya yang besar dan jeli mempesona itu pun kehilangan cahayanya sehingga kelihatan seperti orang linglung. Dengan geregetan Ti Simlan menjawabnya, si Yau Hai Ji akhirnya mati, tentunya kau bergirang bukan? Dia mati di bawah jurang ini, apakah kau ingin melihat mayatnya? Bu Yung Kiu mengjeleng perlahan, katanya, tidak, dia tidak mati di sini, yang mati di sini pasti bukan dia, mendadak ia terkekeh-kekeh dan menyambung pula. Sudah lama dia mati di Bu Yung Sanceng, aku sendiri yang membunuhnya, seorang tidak, tidak mungkin mati dua kali, betul tidak? Rambutnya yang panjang itu tampak bertebaran di Tio Pangin, Kier, tertawanya seperti orang gila. Dengan perasaan haru dan kasehan Hoa Bu Keat memandanginya, katanya kemudian dengan perlahan, Holoh, Nona ini sangat terkejut tadi sehingga pikirannya belum jernih kembali, kau payang dia ke dalam rumah saja. Segera Holoh memegang tangan Bu Yung Kiu, tapi Nona itu masih terkekeh-kekeh dan berseru, Aku sendiri yang membunuh dia, aku menyaksikan sendiri setannya. Hahaha, apakah kalian pernah melihat setan? Dapatkah, dapatkah kalian membunuhnya? Mendadak Tisimlan juga tertawa keras dan berteriak, Tiada seorang pun di antara kalian yang mampu membunuhnya, Satu-satunya yang dapat membunuhnya ialah dia sendiri, Dari tertawa keras mendadak ia menangis sedih, Dengan suara pilu ia berteriak pula. Tapi akhirnya ia benar-benar membunuh dirinya sendiri, Akhirnya ia menghancurkan dirinya sendiri, Mengapa orang pintar selalu akan menghancurkan dirinya sendiri? Memang, orang pintar terkadang memang sok pintar sehingga akibatnya menjadi korban kepintarannya sendiri, Akhirnya meski mereka dapat mencelakai orang lain, Tapi juga membuat susah dirinya sendiri. Akan tetapi Siow Hai Ji bukanlah manusia demikian ini. Siow Hai Ji jauh lebih pintar daripada orang macam demikian. Tadi, waktu sebelah kakinya menginjak tempat kosong dan terjerumus ke bawah, Gerakan itu hanya pura-pura saja dan sengaja diperlihatkan kepada Hoa Bu Koat. Kiranya sebelum itu dia sudah melihat jelas keadaan sekitarnya, Waktu dia terjerumus ke bawah sudah diincarnya dengan tepat-tempat perimbangan badannya. Begitu tubuhnya terperosok ke bawah, Segera belati yang dipegangnya itu menikam ke dinding tebing. Gerakan berbahaya demikian sudah tentu memerlukan ketajaman mata, Ketelitian dan keberanian. Matelumlah, untuk menipu orang, Lebih-lebih menipu orang macam Hoa Bu Koat, Kalau tidak menyerempet bahaya mana bisa berhasil? Maka ketika Tisin Lan menjerit dan menangis, Bu Yung Kiu mengakak dan berteriak, Hoa Bu Koat bicara dengan lembut, Semua itu dapat didengar oleh Sio Hai Ji dengan jelas karena dia menempel pada dinding tebing. Dengan sendirinya timbul macam-macam perasaan yang sukar dikatakan dalam hati Sio Hai Ji Setelah mendengar jerit tangis dan teriak tawa itu, Namun dia benar-benar berhati baja, Dia tega, ia anggap tidak tahu dan tidak dengar semua itu. Sampai akhirnya suasana menjadi sungi, Sio Hai Ji menghela nafas lega. Selang sejenak pula, perlahannya merambat ke atas, Ia coba mengintip ke atas melalui tebing. Benar juga, di atas sana tiada seorang pun. Selagi dia hendak merangkak ke atas, Siapa tahu pada saat itulah sekonyong-konyong di sebelahnya seperti ada suara orang. Dalam kejutnya Sio Hai Ji cepat berpaling, Segera dilihatnya suara itu bukan suara manusia, Melainkan suara kera, Belasan ekor kera entah datang dari mana, Semuanya sedang menirukan caranya merambat, Bahkan menirukan caranya mengintip ke atas jurang. Rupanya gonisan memang banyak terdapat kawanan kera, Bahwa kera suka menirukan gaya manusia, Ini sudah sering didengar oleh Sio Hai Ji dari para paman penghuni Oke Jin Kok ketika dia masih kecil. Kini ia benar-benar melihat kawanan kera yang nakal itu, Ia menjadi geli dan dongkol pula. Malahan ia pun bingung kera bagaimana mengusir mereka. Terpaksa ia hanya mendesis-desis saja, S-S-S-T, pergi. Tapi kawanan kera itu pun balas mengejeknya dengan muka yang dibuat-buat jenaka, Bahkan juga mendesis-desis dan bercuat-cuit. Ada sebagian kera yang bermuka merah seperti pantat, Kelihatan menakutkan ketika melotot. Khawatir kawanan kera itu mengejutkan Hoa Bu Kuat, Diam-diam Sio Hai Ji menjadi gelisah, Saking mendongkolnya tiba-tiba ia gunakan sebelah tangannya Untuk memukul dan mengusirnya. Tapi begitu tangannya terjulur, Segera ia menyadari keadaan bisa runyam. Kawanan kera itu mendadak juga menubruk tiba, Semuanya menjulurkan tangan menirukan tingkah Sio Hai Ji. Dalam keadaan biasa tentu Sio Hai Ji tidak perlu takut, Tapi sekarang tubuhnya bergelantung di dinding jurang, Kedua tangannya tidak bebas bergerak, Maka begitu diserbu kawanan kera itu, Seketika ia terjerumus lagi ke bawah. Keruan tidak kepalang takut dan gugupnya, Celakanya dia tidak berani berteriak minta tolong. Hanya kedua tangannya meraih-raih sebisanya pada dinding tebing, Belatinya juga sudah jatuh ke bawah, Sampai lama sekali baru terdengar suara terang. Rupanya dinding tebing itu mendekuk ke dalam, Makanya belati itu dapat jatuh lurus ke dasar jurang. Dari kemandang suara jatuhnya belati yang setian lama baru terdengar, Dapat diperkirakan jurang itu sangat dalam. Sio Hai Ji sudah mandi keringat dingin, Tangan sudah tidak dapat meraih sesuatu tempat yang dapat digunakan untuk menahan tubuhnya, Kalau terperosok sampai tempat mendekuknya dinding itu pasti akan langsung terjerumus ke bawah Dan mustahil kalau tubuhnya tidak terbanting hingga hancur lebur. Sungguh konyol, manusia paling pintar di dunia ini ternyata bisa mati di tangan kawanan kera. Teringat ini, Sio Hai Ji hanya meringis saja, Entah harus menangis atau harus tertawa. Dilihatnya kawanan kera itu pun menirukan caranya terperosok ke bawah, Tapi mendadak kawanan kera itu bercuit-cuit, Satu sama lain bergan dengan tangan, Berpuluh kera itu saling tarik-menarik dan kaki menahan dinding jurang, Maka jadi mirip satu untai merjan yang bergelantungan di udara, Tiada seekor pun yang terjatuh. Sebaliknya Sio Hai Ji sudah terjerumus ke bawah, Tangannya tidak dapat meraih sesuatu lagi. Terpaksa ia hanya memejamkan matu dan pasrah nasib. Pikirnya dengan menyeringai, Tamatlah riwayatku. Sio Hai Ji akhirnya mati dibunuh kawanan kera. Diluar dugaan, Pada saat itu juga entah dari mana datangnya mendadak sebuah cakar kera Yang berbulu lebat mencengkeram baju dadanya. Tenaga cakar itu sungguh kuat luar biasa, Namun daya perosot Sio Hai Ji ke bawah pun sangat keras, Baju yang dicengkeram cakar kera robek dan tubuh Sio Hai Ji masih terus terperosot. Syukurlah pada detik terakhir itu cakar kera yang lain secepat kilat terjulur pula Dan tepat berhasil menjambak rambut Sio Hai Ji. Sudah tentu Sio Hai Ji meringis kesakitan hingga air matu hampir menetes, Akan tetapi tubuhnya lantas tertahan dan tidak terjerumus ke bawah. Sekilas terlihat untayan kera yang sedang menayun ayunan tadi sedang bercuit-cuit sambil menjibir padanya. Sedangkan kedua cakar kera yang menyelamatkan jiwanya itu terjulur dari sebuah gua di dinding tebing itu. Diam-diam Sio Hai Ji membatin, Yang mencengkeram neriku ini mungkin adalah Raja Kera, Kalau tidak masakah memiliki tenaga sebesar ini? Terhadap manusia kiranya kera tiada punya kehendak baik, Kalau aku sudah diseret ke atas, Entah kera bagaimana aku akan disiksa. Kera Sio Hai Ji ambil keputusan sungguh lebih cepat daripada siapapun di dunia ini, Begitu terpikir apa yang mungkin terjadi segera dia mengumpulkan tenaga dan bermaksud memanjat ke gua itu dan membekuk lawan lebih dulu. Tak tahunya, belum lagi ia bergerak, Tiba-tiba dari dalam gua berkumandang suara orang, Suaranya kecil dan tajam, Ucapnya dengan sekata demi sekata, Jangan bergerak, Sekali bergerak segera ku lemparkan kau ke jurang. Suara yang kecil dan tajam itu sungguh tujuh bagian mirip suara kera, Tapi yang diucapkan jelas adalah bahasa manusia, Memangnya kera juga dapat bicara manusia. Wah, jangan-jangan di godisan ini ada siluman kera. Kembali Sio Hai Ji berkeringat dingin, Tanyanya dengan suara gemetar, Sesungguhnya kau, kau ini apa? Suara itu terkikik-kikik dan menjawab, Kau sendiri apa, apa itulah diriku? Kau, kau manusia tanya Sio Hai Ji. Coba terkah aku ini manusia atau bukan? Sio Hai Ji menjadi ngeri, Katanya pula, Apa kehendakmu? Luruskan tanganmu dan tidak boleh bergerak, Kata suara itu. Terpaksa Sio Hai Ji menurut, Ia menurunkan kedua tangannya, Mendadak tubuhnya diangkat ke atas oleh orang itu Sehingga terasa seperti mengapung di udara. Cakar kera itu menutup pula kedua pundaknya, Yang ditutup ternyata tempat hiatu yang membuat tangannya tak dapat bergerak lagi. Habis itu, Ia benar-benar seperti seekor ikan diseret masuk ke dalam gua. Mulut gua tidak besar, Tapi di dalam gua ternyata tidak kecil. Karena diseret begitu saja, Sekujur badan Sio Hai Ji terasa pegal linung, Kepala pusing. Waktu ia membuka mata, Dilihatnya seekor kera sedang tertawa lebar padanya. Kera ini sungguh tidak kecil, Juga tidak terlalu besar, Malahan lebih pendek daripada Sio Hai Ji. Waktu dipandang lebih teliti, Kera ini ternyata berbaju, Walaupun compang-camping, Tapi jelas memang pakaian manusia, Pakaian tulen, Bukan tiruan. Ketika diteliti lebih lanjut, Seluruh badan kera ini tidak saja berambut, Bahkan berjenggot, Jika dia ini kera, Mengapa berambut dan berjenggot? Tapi kalau dia manusia, Mengapa justru persis kera? Nah, sekarang kau sudah melihat jelas bukan demikian kera itu bertanya dengan terkikik-kikik, Coba katakan, Aku ini mirip apa? Ada tiga bagian kau ini mirip manusia, Jawab Sio Hai Ji dengan tabahkan hati. Dan tujuh bagian lebih mirip kera, Begitu bukan? Ya, Kalau tidak mendengar kau bicara manusia, Pada hakikatnya setengah bagian saja kau tidak mempermanusia. Menghadapi kejadian aneh itu, Ia sudah neka dan tidak memikirkan mati hidup lagi, Sama sekali ia pun tidak gentar akan diperlakukan bagaimana oleh makhluk aneh itu. Tapi kera itu ternyata tidak marah, Sebaliknya malah tertawa terkekeh-kekeh, Katanya, Supaya kau tahu, Aku ini memang keranya manusia dan manusianya kera, Kau bilang aku ini manusia jelas betul, Bilang aku kera juga tidak salah. Sio Hai Ji jadi melengat, Serunya, Keranya manusia, Manusianya kera, Memangnya kau ini. Jangan kau percaya ocehannya, Tiba-tiba suara seorang lagi menimbrung dengan dingin. Hakikatnya dia adalah manusia, Cuma bentuknya saja mirip kera, Pula berdiam lama dengan kawanan kera, Maka sifat manusianya menjadi tersisa sedikit. Bagian dalam gua itu sangat luas, Cahaya matahari hanya dapat menembus masuk melalui mulut gua yang sempit itu, Maka bagian belakang gua itu gelap buli tata kelihatan apapun. Suara itu jelas berkumandang dari dalam gua, Dingin, Kaku, Kedengarannya tidak terlalu mirip bicaranya manusia. Keruan Sio Hai Ji terkejut pula, Serunya, Hi, Kau, Apa kau ini? Terlihat sesosok bayangan melangkah keluar perlahan dari tempat gelap, Perawakannya juga kurus kecil, Rambut semrawut, Bentuknya juga cuma tiga bagian saja mirip manusia. Tapi sorot matanya tampak bening, Bahkan penuh kecerdasan, Hanya manusia saja yang memiliki metode demikian ini. Sio Hai Ji menghela nafas lega, Katanya, Ya, Kau manusia, Tapi, Siapakah kau sebenarnya? Mengapa berada di tempat begini? Sebab apapula kau berubah seperti ini? Orang itu menghela nafas panjang, Katanya, Boleh kau tanya dia saja. Belum lenyap suaranya, Si kera tadi sudah lantas melonjak dan memeki dengan gusar, Tanya padaku, Hektometer, Jika bukan lantaran kau, Mana bisa ku terkurung di tempat seperti neraka ini dan mana mungkin berubah bentuk menyerupai kera begini? Hektometer, Memangnya kau mirip manusia jengek orang itu. Di antara Cap Ji Sisyu kalian siapakah yang menyerupai manusia? Sebenarnya Sio Hai Ji sedang memandang kedua orang ini dengan rasa kaget, Heran dan rada gelipulah melihat bentuk mereka, Tapi demi mendengar ucapan ini, Seketika ia terperanjat, Ia pandang si kera dan bertanya, Jadi, Jadi engkau ini orang Cap Ji Sisyu? Mendadak si kera membusungkan dada dan menjawab, Betul, aku inilah Hyanko Sinkun, Si malaikat penyuguh buah dari Cap Ji Sisyu. Tanpa terasa Sio Hai Ji melangkah mundur mepet gua, Lalu berpaling kepada orang saptunya lagi, Dan engkau, engkau. Hehe, kau masih muda, Tentu tak pernah mendengar namaku, Ucap orang itu dengan menyeringai. Mendadak ia berdiri tegak dan berseru, Tapi pada 15 tahun yang lalu, Kalau orang perselatan menyebut kuiho abu antian, Glok tubuh seng, Bunga bertebaran di udara, Jatuh ke tanah tanpa menimbulkan suara, Sim Gin Hong, Kukira hampir setiap orang kenal namaku ini. Huh, Kentutmu busuk jengek hyanko Sinkun alias Sikra, Sejak dulu paling-paling kau juga cuma tukang kawal saja, Bila mendengar nama Cap Ji Sisyu kami, Kau pasti kabur terbirik-birik. Hektomekar, apa betul begitu Sim Gin Hong balas mengejek? Kalau Cap Ji Sisyu memang begitu liai, Mengapa kalian tidak mampu merampas harta benda kawalanku, Sebaliknya kenaku kurung di sini selama 14 tahun tanpa berdaya apa-apa? Begitulah kedua orang itu saling mengejek dan saling memaki, Si Lohai Ji jadi melenggong heran. Baru sekarang ia tahu kedua orang ini bukankah kawan melainkan saling bermusuhan malah. Seperti diketahui pada permulaan cerita ini, Untuk menyelamatkan barang kawalannya dari gengguan kawanan Cap Ji Sisyu, Sim Gin Hong telah minta bantuan Yan Lentian yang tidak sempat dipenuhi pendekar besar itu, Tapi sekembalinya Yan Lentian setelah gagal menyongsong saudara angkatnya, Yaitu Kang Hang, ayah Si Lohai Ji, Di tengah jalan dipergokinya Hyanko Sin Kun dan begundalnya sedang berhadapan dengan rombongan Sim Gin Hong. Banyak gerombolan Cap Ji Sisyu terbunuh oleh Yan Lentian, Tapi Hyanko Sin Kun yang berani bersikap menantang pada Yan Lentian malah diampuni jiwanya. Namun begitu ia telah menjadi tawanan Sim Gin Hong dan dipaksa memberitahukan Dimana partai harta benda kawalan Sim Gin Hong yang dirampas itu. Rupanya pihak Cap Ji Sisyu cukup licik, Hyanko Sin Kun telah memancing Sim Gin Hong ke gua ini, Tapi akhirnya mereka berdua terkurung sendiri di gua ini selama 14 tahun.